Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selasa 19 Februari kembali dibongkar untuk dipindahkan ke tempat lain. Kuburan masal tersebut ditemukan di Kompleks Pembangunan Klinik Utama Nangkromadani yang berlokasi di desa itu. Rencananya kerangka korban tsunami akan dipindahkan ke tempat lain yang juga masih di desa setempat. Sebelum dipindahkan, kuburan masal ini digali menggunakan ekskavator. Kerangka yang ditemukan tersebut dipindahkan dari kantong plastik dan dibalut dengan kain kafan. Saat mulai penimbunan sudah digabari oleh pihak Gampung Kaju bahwa di lokasi kita ada kuburan tsunami yang saat itu di awal kalau menurut cerita 14 tahun yang lalu itu akan diguburkan di halamannya LB Kaju. Tapi karena saat penggalian berair kemudian dialihkan ke tanah kosong yang ada di tempat kita. Dan saya baru mengetahui saat proses penimbunan kemudian kita stop penimbunan. Saya ajak beberapa tukang yang saat itu bekerja untuk menggali beberapa titik. Nah ternyata di titik yang ketujuh yang kita saksikan tadi adalah lokasi di mana mayat tersebut ditemukan. Jadi saat kita gali ada lapisan plastik hitam yang berlapis-lapis. Nah kemudian setelah itu kita temukan saya berencana dua tahun yang lalu akan memindahkan sebenarnya. Cuma karena posisi kita masih dalam posisi rawa sehingga enggak kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian saya lanjutlah pembangunan sementara di lokasi yang aman. Nah setelah ini selesai dan ini setelah kita timbun saya pikir ini juga harus kita lakukan secara manusiawi. Karena suhada tsunami yang ada di sini juga boleh jadi keluarga kita atau ya sanak family kita yang ada di sekitar sini. Menurut informasi dari masyarakat hanya satu titik. Jadi saat penggalian digali dua buah titik, kemudian satu titik saat penggalian ini di stop sama warga. Jadi yang kita temukan saat itu memang posisi di mana letak jenazah tsunami itu berada. Jadi kalau kita dapatkan satu ini akan ngikut terus ya. Jadi satu plastik ketemu akan bisa dapat yang lain. Tanah ini kan dulu ini rawa, jadi saat saya timbun Pak Biksi ada yang melaporkan bahwa di situ ada tanah keberan saya stop. Kemudian kan kalau kita lihat di lokasi ada beberapa galian. Ada tujuh apa delapan galian. Nah di galian yang terakhir yang memang kita dapatkan ada kecurigaan plastik berwarna hitam. Jadi kemudian saya panggil pihak gampung, aparat, dilihat ya ini memang jenazah tsunami. Kemudian kita tanda tempat tersebut kita beri tanda. Kemudian berulah ini saya bangun. Kemudian karena ini sudah rapi saya rencanakan kembali. Karena kalau saat itu kita pindahkan ini masih berair, rawa, gak memungkinkan saya pikir saat itu. Jadi ini lokasi tanah juga di situ? Ya saya beli dari yang punya. Kemudian yang sangat saya apresiasi dari yang punya tanah juga, saat kita laporkan beliau juga gak tahu. Karena kan saat kondisi darurat 14 tahun yang lalu mungkin kita tahu bersama 4-4 yang mungkin buduh aja. Mana-mana yang mudah langsung ditanam di situ. Nah kita lihat mungkin 2-3 bulan yang lalu di dalam senong juga di Kaju ditemukan. Jadi di tempat saya memang sudah kita identifikasi di awal. Sehingga memang bangunan yang kita bangun tidak menyentuh di daerah yang kita curigai sebagai kuburan selama ini. Dari Kerung Raya, Budifatria, Serambi On TV Terima kasih telah menonton!